Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video channel Apakah Nisantara Semoga kita semua tetap bisa kesehatan dan keberdahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari Di video kali ini saya ingin memberikan keterangan mengenai kalian mengenai kumisir Alpahantra Di sini warnanya menarik sekali karena di sini warnanya bukan hijau muda Tapi hijaunya tua Yang bisa kalian lihat seperti di depan kali ini Ada perangkat alat handrol jenis ukiran Terbukanya tur aluminium Dan semuanya lengkap ukiran Nah untuk kalian yang memang penasaran ingin tahu spesifikasi hingga nanti mungkin harga Sampai cara pengusahaannya Silahkan tonton video kami sampai Baik sahabat semua Jadi agar kalian bisa lebih mudah dalam memahami pulsa alat handrol jenis ukiran Untuk nanti misalkan masih sekalian ingin mengembangkan majlis, mengembangkan solawat Tapi masih belum punya alat handrol Maka keterangan yang akan saya sampaikan ini benar-benar sangat bermanfaat Jangan sampai di skip-skip videonya Tonton sampai habis Nah di depan kali ini merupakan spesifikasi alat handrol jenis ukiran Total kelengkapan spesifikasi itu ada 9 komponen utama Yang pertama yaitu ada 1 buah bas hapsi Ini jenis ukiran Karena ini memang ada ukiran Jadi semuanya ukiran Ada 1 buah bas hapsi Kemudian ada 4 terbakar agro Ada 1 buah gar buka Ini banyak motif Eh sorry motif Kemudian ada 1 tuntam yang tadi saya mainkan di pembukaan tadi Dan yang terakhir ada 2 buah teprak Jadi totalnya ada 9 komponen utama Baik jadi kemudian apa lagi yang harus kalian pahami Yang pertama itu kalian harus tahu dulu spesifikasi standarnya Nah disini saya akan terangkan dari mulai yang tuntam dulu Untuk yang hitung atau tuntam ini Memiliki ukuran diameter 25 cm Ini jadi tingkatan diameternya 25 cm Menggunakan kulit gamping betina bagian punggung Suaranya seperti ini Jadi ini suara standar dari sini Jadi nanti misalkan sudah sering digunakan Suaranya akan lebih enak sendiri Jenisnya ukiran Jadi bisa kalian lihat Tam ini Disini kalau tam dan hadro kekerak itu Ukiran hanya tulisan saja Jadi tulisan majlisnya misalkan latin atau ala arab Nanti akan diukitkan disini Disini contohnya SDIT cahaya kolbu Disininya ada ukiran kembang khas separa Jadi misalkan majlis sekalian Majlis sekalian nanti ingin request nama Bisa nanti diukitkan disini Oke jadi itu yang pertama untuk tung Yang kedua ada dua buah keperak nih Ini sama sebuah keperak Keprak atau keplak Atau ada juga yang nyebutnya dengan marawis nih Gak tahu silahkan isi di kolom komentar Nama di tempat kalian itu ini namanya apa Ya pasti disini saya akan berikan Ini adalah ukurannya diameter 23 cm Sama kulitnya menggunakan kulit tambing-kulitnya Bagian punggung Belakangnya juga sama Bedanya sama Tung tadi Ukurannya ini lebih kecil Ini diameter 23 Yang Tung tadi ukuran diameter 25 Sama ya Ini sepasang jadi gak bisa-bisa Misalnya kalian pesen ini satu ini Gak bisa karena ini sepasang Nah ini adalah komponen yang kecil-kecil Kita lanjut ke komponen yang lebih besar ya Dari darbuka dulu deh Ini ada darbuka berbahan cor aluminium motif Sebenarnya untuk darbuka ini Kalau yang versi lama itu Ini bukan menggunakan cor Tapi ini masih menggunakan kayu Nah di bulan Desember Semenjak November kemarin Kemarin November itu Kita sudah rilis Kita sudah fikirkan bahwa Semua darbukannya sudah menggunakan bahan cor Jadi misalnya kalian ingin pesen kayu Yang gak apa-apa tapi Alangkah baiknya kalian menggunakan bahan cor Karena suaranya lebih bagus Nah disini menggunakan motif ya Jadi motifnya bisa kalian lihat seperti ini Di depan ini belakang Full motif semua Ini khas produksi lapakanik Rebana Jepara Untuk ukurannya sendiri Ini ukuran diameter 83 per 4 inci ya Kemudian menggunakan Mika Porbit warna hitam Untuk Mika sendiri kalian bisa request Mau Mika warna hitam Putih Transparan Itu insya Allah kami bisa Sediakan untuk kalian Yang penting kalian tahu dulu nih Spekifikasinya Ini belum disetel Jadi masih seperti ini kondisinya Nanti Ketika akan dikirim Kami akan setel lebih lanjut Untuk menetelnya ada beberapa baut disini Yang bisa digunakan untuk Mengatur suara Agar sesuai dengan Keinginan pemain terbuka di majlis kalian Oke itu adalah terbuka ya Kemudian ada 4 buah rebana hadron Ini yang menarik ya Dengan makan alat hadron Karena ada hadronnya Totalnya kalau standarnya itu Ada 4 1, 2, 3, 4 Disini menggunakan Menggunakan Ukuran diameter 30 cm Ini adalah ukuran standar Dan kulitnya Khas banget Kulit kambing Betulnya bagian punggung Ciri-cirinya ada garis Di tengah Seperti ini Dengan lihat ya Kulitnya memang benar-benar bersih Dan natural Jadi Tahanan dan suaranya itu Lebih bagus Untuk jangka panjang Untuk dihadron juga sama Nanti bisa diberikan Nama bagi kalian Seperti ini Dikasih ukiran Variasi bunga Seperti ini Dan kelebihan Salah satu kelebihan Dari produksi kami itu Dari segi finishingnya Jadi kita itu finishing Di luar Maupun di dalam itu Benar-benar halus Ini halus Biasanya kalau produksi yang Kurang maksimal itu Di dalamnya Tidak dihalusin Nah produksi kita itu Benar-benar Fokus menghasilkan Kualitas terbaik Untuk membantu Pertumbuhan majel selawat kalian Oh iya Hampir lupa Jadi produksi kita itu juga Menggunakan aksesoris Yang benar-benar premium Contohnya seperti ini Ini ada kencer Kalau kita menyebutnya Dengan kencer Atau kuningan Ini Menggunakan kuningan Yang tebal Jadi Tuhan kuningan Yang katakanlah Bahasa kurang ininya Ini ya Yang murahan gitu ya Tapi kita gunakan Yang benar-benar Bagus dan tebal Misalnya Ini ke depan Kita akan Terus kembangkan Aksesoris-aksesoris Yang benar-benar premium Ini nama plug kita Yaitu Produsen alat agro Lapakanik Troso Pecangaan Jepara Produksi lapakanik Resmi Dan asli Dibuat Diproduksi di Troso Pecangaan Jepara Jawa Tengah Oke totalnya ada Empat Sama semua tuh Sama semua Dan Saya ingin Terangkan komponen Yang paling Ada satu buah Bas hapsi Atau Jidur Biasanya Banyak yang nanya Mas Bas hapsi Sama bandar itu Bedanya apa Bedanya kalau bas hapsi Seperti ini Ada sticknya Untuk mainnya Jadi Mainnya seperti ini Kalau bandar itu Dimainkan Langsung dengan Dipukul tangan Dan Bahannya bukan mika Tapi menggunakan Kulit Sedangkan untuk Hapsi itu Menggunakan mika Dan ada Aksesoris stick Basnya Nah teman-teman Jadi disini Jenis basnya itu Ukiran Seperti yang Sudah saya sampaikan Bahwa Jika misalnya ukiran Kalian bisa request Ukir nama majlis Jadi nama Ini nama Majlis Dan ukir logo Majlisnya Disini contohnya Ukir logo Saya juga Haya Kolbu Perkajaya Tambak Apa ini Tambak Dahan Subang Jauh Barat Jadi Nanti logo ini Bisa disuaikan Dengan logo Majlis Kalian masing-masing Kalau di Ukiran kiri Dan kanan Ini adalah Variasi saja Variasi Ini akan cepat Oke saya akan Putar dulu Oh ya lupa Untuk bas ini Ada aksesoris Yaitu 2 stick bas Berban stainless Ini bukan bahan yang Alumodium yang cepat Patah Ini stainless Dan ada 1 buah Holder mid bas Di belakangnya Jadi kalian Gak usah beli lagi Misalkan Kesen 1 set Seperti ini Oke saya akan putar Untuk ukuran basnya ini Diameter 40 cm Jadi ini ukurannya Diameter 40 cm Kenapa 40 mas Karena ini yang standarnya Standar habsi Atau standar yang Biasa digunakan oleh Majlis Majlis Solawat besar Di Indonesia Kayak Ahlomus Tava Subhanomus Limbin Ajair Semuanya pakai Yang ukuran 40 cm Untuk nikahnya Menggunakan Mikah power pit Warna hitam Nanti kalian bisa Sesuaikan nikahnya Bisa warna hitam Putih Ataupun transparan Terlebih itu ya Seperti itu suaranya Nah Jadi Saya simpulkan lagi Untuk seterangkat hadro ini Notalnya 9 komponen Ada 1 buatung 2 keperat Kemudian ada 1 Darbuka Dan 4 buah Taban hadro Serta yang di bas ini Untuk kalian yang ingin Melakukan pemesaran Pastikan kalian itu Siapkan request Warna apa Gak harus warna sama Seperti ini Jadi Tentukan saja Warna sesuai Dengan kegiatan kalian Kemudian Kalian juga bisa Siapkan ukiran Request Nama dan logonya Misalkan belum punya logo Namanya saja Boleh Nanti dikasih logo NU Gak apa-apa Itu nanti Bisa kami kerjakan Nah Kenapa harus Bekerjasama Dengan produksi lapakanik Karena Produksi lapakanik itu Sudah benar-benar Dibangun Sekian tahun Dan memang Fokus Selalu fokus Di kualitas Kami ada beberapa tim Yang memang Benar-benar ahli Di bidang pembuat Alat terbenah Dari mulai Pemilihan bahan baku Kemudian finishing Kemasangan kulit Hingga Proses Apa namanya Cek suara Dan Keamanan Sampai Dikirim Sampai ke alamat kalian Kalau karena itu Untuk kalian yang ingin Lakukan pemasanan Jangan sungkan-sungkan Silahkan langsung saja Cek deskripsi Di bawah video ini Disitu ada Keterangan versi Teksnya Atau tulisannya Kami juga Sudah sediakan Kontak pemesanannya Silahkan Dicek ya Nanti Akan terhubung langsung Dengan tim Melapakan Terima kasih Semoga informasi ini Bermanfaat Untuk referensi Maju sekalian Sampai bertemu Di posen-posen Melapakan Selanjutnya Kita cek dulu Ini suaranya Di atur video Yuk bareng-bareng Cek suaranya Selanjutnya 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 Selanjutnya